Nah, buat kalian yang baru, ini yang penting ya, belajar e-learning, karena dasarnya itu semua di sini, gitu, nanti ketika kita bahas tentang intraday, ya kalau yang bingung itu kalian nonton basic dasarnya itu dari e-learning ini, gitu, ya. Nah, dari e-learning itu kalian bisa lihat, ini playlist-nya, ya, e-learning, ada 5 video yang gue bahas untuk membahas tentang trend, gitu, ini ada trend line, ada super resistance, ya, ada basic technical, ini juga ada trend, gitu, terus di sini juga pakai trend dan candle, gitu, ya, jadi dari e-learning, kalian lihat ada 19 video e-learning, itu 25% itu... videonya mengenai tentang trend, karena memang ketika ngomongin technical, ya, trend itu adalah hal penting yang harus diperhatiin, gitu, ya, jadi, pastikan basic-nya ada, dan kalau nggak ada, silahkan nonton, karena menurutku sih video YouTube-ku cukup mudah untuk dipahami, gitu. Nah, chart intraday, chart intraday itu kalian bisa buka di sini, ya, ini dari desktop, dari mobile nggak ada, gitu, dari desktop aja, dari desktop GUC, jadi, ini ada chart di atas, gitu, ya, pas klik nanti ada menunya, nih, intraday chart stock, gitu, ya. Nah, ketika intraday chart-nya ini muncul, nanti akan muncul seperti ini, nih, intraday chart chart. Nah, intraday chart chart-nya GUC itu menarik, karena menurutku tidak ada tempat lain yang secara pencatatan charting-nya seperti GUC, gitu, karena GUC itu mencatat bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan transaksi, gitu, gitu. Jadi, kalau di sini, misalnya yang ini, nih, ini kan rapat, nih, gitu, artinya apa? Artinya, transaksi harga 1,335 sampai 1,340 itu, ya, 1,335 ada yang HK, ada yang HK, ada yang HK, ada yang HK, jadi makanya bolak-baliknya cepat, gitu. Makin dia rapat begini, berarti bolak-baliknya makin cepat. Nah, semakin dia tipis seperti ini, berarti, nih, 1,345 dibeli, gitu, ya, naik ke 1,350, langsung dibeli lagi, 1,355, langsung dibeli lagi, 1,360, gitu. Nah, sampai di sini baru tebal-tebal lagi, kan? Nah, tebal-tebal, area tebal-tebal ini, bisa gue tarpirin ini sebagai area resistance, area tebal-tebal di bawah ini sebagai area support. Betul. Area tengah sini, ya, ini nggak ada, nggak ada resistance, nggak ada support, jadi, memang area HK, gitu. Kalau pakai Macbook, bisa seperti ini atau khusus Windows? Ini, eh, aplikasi desktop, ya, jadi khusus untuk Windows, karena Macbook-nya masih belum ada, gitu. Ya, jadi kalau kalian perhatikan, yang di sini, ya, nah, ini kencang, nih, turunnya, gitu, ya. Nah, ini nggak ada area, apa, support resistance-nya, sampai di sini, ini baru jadi area support. Nah, area support-nya di-break, yaudah, turun lagi ke bawah. Nah, ketika dia ada di bawah, naik ke atas, kan? Akan ngetes area resistance ini, support-nya kan jadi resistance, gitu. Nah, ini, ini bahas tentang support resistance dulu, gitu. Jadi, kalau kalian lihat di bawah sini, nih, turun, 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 ya, sampai area bawah sini, ini area tebal. Nah, kita bisa asumsikan, oke, ini support-nya, gitu. Nah, sampai di area sini, ini area tebal juga, nih, berarti ini resistance-nya. Berarti area saham ini, ini bergeraknya tidak terlalu volatil, karena nggak terlalu lebar, gitu. Nah, di sini, ini nggak kelihatan support resistance-nya. Kenapa? Karena dia turunnya begini, naiknya begini, turunnya begini, jadi nggak ada area yang tebal-tebal, gitu. Jadi, agak susah untuk diperhatikan, ini resistance support-nya mana, gitu. Tapi kalau ada yang tebal-tebal seperti ini, tebal-tebal seperti ini, kalian bisa asumsikan, oke, berarti resistance-nya sekarang di sini, support-nya di sini. Jadi, untuk next pergerakannya, kalian bisa ngecek, gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Hari ini yang gerak cukup signifikan, kan? Kalian bisa lihat di area max, ya, naik 20-an persen. Nah, kalian bisa lihat, nih, ini kan dia naik, naik. Terus di sini ada bagian tebal-tebal dikit, gitu ya. Berarti ini jadi support resistance. Break lagi ke atas, kenceng lagi ke atas. Oke? Nah, ini ada tebal-tebal lagi, support resistance. Break lagi, gitu. Nah, ini kenceng lagi. Sampai di sini, turunnya sama, sampai ke area yang tebal di sini, kan? Nah, ini jadi support resistance, ke depan. Gitu. Turun, sini mantul, kena atas. Nah, atas ini, ini kan ada yang tebal lagi, nih. Berarti ini resistance. Jadi, kalau kalian mau bermain, oke, di area sini, tebal dulu, dia break, buy lagi, gitu ya. Jadi, ini sebagai support. Break, exit, gitu. Dia break ke atas. Oke, sampai di sini, berhenti, gitu ya. Mungkin kalau kalian mau tebal dulu, boleh. Atau mau nunggu dia break ke bawah, baru tebal, break ke atas, ngokok lagi, nggak ada masalah, gitu. Nah, atau sampai di area ke atas tadi, ya, area sini kan peak-nya di sini. Terus dia koreksi, dia naik lagi, nggak bikin new high, nih, peak lagi di sini. Kalian bisa TP dulu di sini. Gitu. Ya, sebenarnya konsepnya konsep trendline, gitu, dan support resistance. Nah, terus dia koreksi sampai bawah. Nah, sampai bawah di sini. Nah, ini kan tadi ada area tebal, kan? Nah, di sini berarti bisa jadi area support. Nah, sometimes dia akan ada satu pengujian begini. Perk ke bawah, terus dia balik lagi ke atas. Jadi, makanya biasa kita tunggu dua tick atau tiga tick break, baru exit, gitu. Ya, kalau cuma satu tick mungkin ya, cuma orang panik exit, balik lagi ke atas. Nah, ini kan kelihatan nih area support-nya. Ya, area support di sini kelihatan. Nah, terus dia nge-break lagi. Kalian bisa buy lagi. Turun sampai mana? Sampai area support di sini ngetes. Dan akhirnya di-break lagi ke atas. Ini resistance. Gitu. Nah, turun sampai mana? Ini area support-nya lagi kan di sini. Gitu. Ngetes lagi area support. Nah, di sini kan kelihatan nih. Turun, naik, turun lagi sampai di sini. Ini double bottom. Gitu. Ya, kalau yang mau spekulasi, dengar support-nya di sini nge-break baru exit, bisa-bisa aja. Nah, setelah di sini, dia nge-break lagi ke atas. Nah, ini udah kelihatan nih uptrend-nya. Gitu. Nah, sampai di atas sini. Sampai di atas sini, kalian bisa lihat. Dia turun ke bawah, dia naik, nggak bikin new high, dia break ke bawah sini. Gitu. Nah, ini bisa jadi, oke, ini udah break nih kok. Bisa ditahan nggak? Ya, bisa aja. Karena ini kan harga 306. Ini low-nya itu 302. Makanya gue bilang area tiga tik itu bisa jaga. Apalagi ini ada area support kan di sini. Ini ada area support, ya mungkin yaudah dia tungguin dulu bentar. Udah dia break, baru exit aja. Gitu. Kalau mobile, ada cara lain supaya bisa main intraday. Misalnya, lihat RTI. RTI sih bisa aja. Cuma kan RTI sendiri itu berdasarkan time frame, waktu. Ya, RTI sendiri kan kalau salah per menit. One minute. Tapi kalau ini kalian bisa lihat. Yang ini kan kalian bisa lihat nih. Ini geraknya walaupun dari jam 9 sampai jam 4. Tapi ini kelihatannya sempit nih. Tapi di sini kayaknya lebar banget nih. Kenapa? Karena DMFX yang transaksi lebih banyak daripada yang ini. Jagain pakai smart order. Kalau intraday sih jangan pakai smart order. Karena rada susah buat ngejagai smart order pakai intraday itu pakai smart order. Itu mesti dijagain. Ya, kalian mau fast trade, nggak mungkin nggak kalian jagain. Kecuali, yaudah gue terpaksa meeting. Ya, mau nggak mau jagain pakai smart order. Nih, kalian bisa lihat nih. Era. Nih, ini kan area bottom. Turun. Naik sampai sini. Turun lagi sampai sini. Yaudah, kalian bisa jadi oke. Ini support, ini resistance. Antara kalian beli dekat support. Break exit. Atau kalian beli waktu dia break resistance. Turunnya sampai mana? Ke area supportnya ini lagi kan? Ini area tebal. Nah, habis itu mantul lagi ke atas. Nah, ini ngetes resistance dua kali nggak di break. Ada kesempatan mungkin di sini oke tp dulu deh. Nanti kalau dia break baru masuk lagi. Nah, tapi kalau dia break masuk lagi, mungkin jagain supportnya sampai mana. Ya, jika dia force break, kalian bisa exit. Ya, contoh kayak ini. Film. Film, nih, pagi jam 9 sampai jam 10. Ya, dia naik terus nih. Kelihatan, enak naik ya. Masuk aja. Nah, sampai di sini. Break ke bawah di sini. Yaudah, exit dulu. Tp dulu. Nah, ini turun. Naik turun lebih dalam. Naik turun lebih dalam. Udah. Nah, sampai di sini. Balik lagi ke awal. Nah, ini mulai kelihatan. Oke, ini ada lama di sini. Naik, koreksi sampai di sini. Break. Kalian bisa masuk di sini. Entry. Naik sampai di sini. Lama lagi di sini. Break lagi ke atas. Turun di sini. Closing di sini. Yaudah, exit aja dulu. Kan cuma intraday trading. Besok, ya tinggal cari lagi mana emiten yang rame. Bang, ini kan kelihatan. Naik, koreksi, naik lebih tinggi. Koreksi, naik lebih tinggi. Koreksi. Nah, ini lama nih di bawah. Yaudah, ini bisa jadi area support. Oke, dia break lagi. Yaudah, naik. Sampai di sini nih. Sampai di sini. Nah, ini koreksi. Naik, nggak bikin new high. Koreksi, bikin new low. Ya, mungkin bisa exit dulu. Kok closing dia naik ke atas ya? Udah. Kalau ini kan kelihatan nih. Naiknya kenceng banget dalam waktu yang singkat. Yaudah lah, ini nasib lah. Tapi at least kalian tahu. Oh, dia pastinya uptrend. Oh, dia mulai downtrend. Cara cari emiten yang rame gimana ya, Kok? Kalau kalian mau cari emiten yang rame. Nih, ini kan join ya. Nah, ini biasa aku buka di bagian stock. Ini ada stock ranking. Ya, stock, stock ranking nanti akan ada ini nih. Ini kotak stock rankingnya nih. Yaudah, kalian coba cari aja. Mana yang volume-nya paling tinggi hari ini. Atau mana yang chainless-nya paling tinggi secara persen. Nah, itu mungkin yang WWW ini kita skip lah ya. Dari sini lah. Jadi pagi itu kan kelihatan tuh. Mana yang secara value, nih film hari ini. Kan kalau kayak BCA, BRI, Bang Mandiri ini kan sahamnya yang gede-gede banget. Yaudah, skip-skip lah. Yang rada-rada kecil, volatil cukup menarik kan gitu. Yaudah, film nih yang cukup menarik gitu. BBNI gede, Astra gede, aman. Nah, mungkin bisa cukup menarik. Karena kan memang lagi kenceng kan gitu. Terus kayak BRPT, BRPT kan lagi turun-turunnya. Atau sebenarnya BRPT juga menarik. Tapi kan intraday-nya jelek kan di sini kan. Terus, apalagi ini Avia, kemarin kan naiknya juga cukup signifikan. Itu kan kelihatan nanti berada pada area atas gitu loh. Ya, jadi bisa kalian screenshot dari sini, atau melihat running track gitu. Atau melihat mana indeksnya yang lagi kenceng di mana. Hari ini, Tekno, 1,6 persen gitu ya. Atau kalian bisa lihat kan pagi-pagi kan kelihatan tuh indeks yang positif mana. Klik kanan, open code sektor Tekno. Nah, tinggal cari aja. Tinggal dilihat secara volume. Oh, DMMX ini 24 persen. Yaudah. Lihat DMMX. Oh, MCAS ini 10 persen. Yaudah, buka MCAS. Jadi, ngelihat kebagian sektoral. Sektoralnya kenceng. Nah, MCAS kan enak. Naik, koreksi, naik lebih tinggi, koreksi, naik lebih tinggi. Turun sampai di sini. Nah, nggak bikin nilai kan. Yaudah. Bisa TPI dulu. Jadi, ini memang buat threat gitu. Set intraday harus request. Nggak harus request. Jadi, kalian bisa buka langsung kok. Cat intraday stock, cat langsung bisa buka. Nah, tinggal atur aja nanti posisi yang mau di mana. Kalau yang nggak bisa buka, nanti kontek aja ke Dina. Nanti dikasih tahu caranya gimana. Karena ada beberapa yang crash, kalau nggak salah. Oh, kalau saat break, resist, kencang. Masuknya dikejar, aku tunggu aja. Ya, masuknya kejar aja dulu. Karena memang gini. Contoh ya. Kayak, apa ya? Misalnya, PGO ada. Ini yang paling suka PHP. Gitu. Contoh kayak gini. Ini lama. Tuk, 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 tuk. Break nih di sini. Kencang. Yaudah, masuk aja gitu. Tapi kok kalau dia ternyata balik lagi, gimana? Ya, tinggal cut loss. Itu adalah resiko kita trade kan. Jadi, bisa cut loss nggak? Ya, pasti bisa gitu. Tapi, selama kalian nyarinya. Ini kan aksa kebetulan nggak kenceng kan. Kalian bisa lihat jam 9 di sini, 9.15. Ini sampai sepi banget lah nih. Nggak kayak DLMX ini. Dari jam 9 sampai jam 9.12 aja tuh. Lihat, garisnya tuh udah banyak banget. Kita dibandingin tadi asa gitu. Apalagi sampai jam 10 itu udah di sini nih. Garisnya udah banyak banget. Kalau asa kan kalian bisa lihat nih. 9 sampai jam 10 malah udah di sini nih. Sepi banget. Yang transaksi nggak terlalu banyak. Jadi, ya anggaplah ini. Ternyata dia nge-break. Turun lagi. Yaudah, exit aja. Karena memang kita tujuannya dia break resistance untuk naik lebih tinggi. Bukan untuk turun gitu. Ya, intraday harus kenceng. Harus cepat gitu. Cepat masuk. Kalau memang gagal ya exit. Kita maunya dia break resistance. Langsung kenceng. Contoh kayak film. Nah, kalian bisa lihat waktu film di sini. Nah, dia break resistance-nya ini. Kita pengennya dia langsung kenceng naik. Dan ternyata dia benar kenceng naik. Yaudah, tahan. Nah, sampai dia nanti dia break turun ke bawah di sini. Udah exit. Jadi, memang untuk ngejar fast trade aja. Ya, mungkin portfolio-nya nggak terlalu gede gitu ya. Tapi kan biar ada tag-tog-tag-tog. Dapat hasilin dari trade-trade fast trade. Begini kan enak juga. Munculin indeks gimana? Munculin indeks itu ada di stock. Di market indices. Nanti akan muncul indeks. Fouchard intraday nggak bisa dikeluarin dari box aplikasi. Nggak bisa. Jadi, dari dalam aplikasi ini. Bedanya volume sama frekuensi apa kok? Volume itu lot. Frekuensi itu berapa kali. Jadi, contoh. Aku haka seribu lot. Berarti volume-nya seribu, frekuensinya satu. Aku haka sepuluh lot, sepuluh lot, sepuluh lot. Berarti total tiga puluh lot. Volume-nya tiga puluh, frekuensinya tiga. Karena tiga kali aku haka. Itu bedanya. Jadi, kalau disini frekuensi AISA paling banyak. Berarti hari ini yang tektok AISA itu banyak banget. Nah, disini pasti akan kelihatan. Tapi gambarnya itu lebih tegul. Dempet-dempetnya pasti lebih banyak. Cat, intraday stock, cat. Nah, kalian bisa lihat kan. Jars 9 sampai jars 10 itu udah disini. Ini kencang banget nih. Ini AISA pagi dia drop dulu, turun ke bawah. Terus dia naik, turun. Nah, disini kan area lama nih. Nah, area lama disini dia nge-break ke atas ini. Oke, ini bisa jadiin trade. Dia naik, koreksi, naik lebih tinggi. Koreksi, nggak naik lebih tinggi. Nah, disini mungkin bisa tepe dulu. Terus dia break lagi disini. New high. Ya, mungkin masuk nih. Ternyata dia balik lagi. Yaudah. Exit lagi. Terus kan turun, naik, turun lebih dalam. Naik, turun lebih dalam. Naik, turun lebih dalam. Yaudah, selesai. Terus lebih pilih top volume atau value. Sebenarnya yang enaknya itu value. Itu, karena value itu kan uang. Jadi, uangnya ya HK seberapa banyak. Jadi, film HK banyak. Tapi kan disini pasti akan nyampur ke Samsung kayak B-caps ya. Karena B-caps kan pasti yang transaksi banyak gitu. Tapi kalau ada saham small caps masuk ke area volume, ke area value, berarti small caps-nya pasti bakal rame hari itu. Jadi, better value. Tapi kalau volume kan susah. Karena saham yang harganya kecil, volumenya pasti tinggi. Kayak hari ini deh, care. Harga Rp. 160. Volume nomor dua paling besar. Tapi enggak. Enggak mencerminkan harga saham yang gerak kemana-mana juga. Itu termasuk volume jual juga. Atau beli doang. Ya, namanya saham beli, ada yang jual dong. Gue beli seribu lot, berarti kan gue beli dari orang yang jual seribu lot. Jadi, jual ya pasti beli. Oh, day trade itu ada jam terpang tuh enggak? Apa jam 9 udah langsung bisa ya? Jam 9 udah langsung bisa. Market buka udah langsung jalan. Jadi, udah siap-siap aja. Tapi mungkin kan market buka, dia baru awal kan gitu. Jadi, contoh gue buka lagi ya. Contoh misalnya value yang gede lagi. Kayak aman deh. Hari ini kan aman. Emitter baru nih, aman. Nah, pagi. Nih, jam 9. Dia kan buka di sini, kita nggak bisa ngapain. Karena belum jadi chart-nya. Nah, dia lama di sini. Sempat nge-break di sini. Turun di sini. Tempat turun juga sampai sini. Akhirnya dia break yang di sini. Area berapa nih? 6.400. Dia break 6.400? AK. Nah, ini kan baru AK sekitar 19-an nih. 9-11. AK yang nggak naik. Dia turun sampai sini. Terus dia naik resistance lagi. Ya, mungkin take profit aja dulu. Atau dia naik sini turun. Dia naik sampai sini, nggak bisa, nggak bikin new high. Turun sampai sini lagi, ngetes resistancenya. Yaudah, ini bisa take profit dulu. Nah, ini kan area tebelnya nih. Berarti area supportnya, ini area resistancenya. Nah, karena dia jaraknya udah nggak terlalu lebar, yaudah skip. Per-order supaya bisa di depan. Apa ada triknya? Kalau pagi-pagi ya jam 00.05 ya antri. Untuk chart intraday, berarti time frame-nya otomatis ya. Bukan kita yang nentuin. Nggak. Jadi kalau intraday ini, semakin banyak transaksi frekuensinya, maka dia akan makin banyak grafiknya. Tapi kalau yang HK sepi, yang transaksinya kecil, ya dia makin sempit. Jadi contoh kayak R. Ini kan sempit nih dibandingin sama tadi tuh. Apa tuh yang paling kecil tadi? Dibandingin sama Aysa. Kalau kalian lihat aman ya. Aman kan kayak gini. Kalau gue bandingin sama Aysa, jauh Aysa pasti lebih banyak tuh. Nih, pergerakannya lebih volatil. Jadi ketika dia volatil, pasti dia akan lebih lebar. Makanya enaknya time frame intraday itu seperti itu. Jadi semakin rame, dia akan semakin kelihatan gitu grafiknya. Oh, ini layarnya terlihat besar. Rasanya di laptop tidak bisa sebanyak itu menu-nya. Iya, nggak bisa sebanyak itu. Ya kalian atur aja. Oke, gimana enaknya. Mungkin stockbooknya 4 gitu ya. Di bawahnya intraday stock chart itu bisa. Karena kalau di laptop stock gue sih bisa 8 stockbook atau 5 stockbook gitu. Mungkin 4 stockbook, 4 intraday stock chart, tambahin index sama tambahin ini stock ranking bisa. Jadi indexnya di atas, stock rankingnya di bawah gitu. Itu bisa harusnya. Sama satu running trend. Itu resolusi 1.9.20 itu dapat. Ya ini privilege kalau punya layar rada gede. Makanya gue kalau trading itu pasti lebih enak. Makanya kalau kalian lihat gue trading kan bawahnya dua layar. Bawahnya atau di rumah sekalian gitu. Karena ya biar bisa ngelihat banyak. Oke, apakah fenomena saham PPP itu fenomena yang wajar? Karena fundamentalnya cukup mahal tapi tetap naik. Apakah saham tersebut harganya akan balik mengikuti fundamental? Suatu saat akan balik mengikuti fundamental? Atau fundamentalnya yang naik mengikuti ke harga sahamnya? Nggak ada yang tahu. Ya karena ya bisa jadi. Ada orang yang tahu, oh dia nanti akan begini, begini, begini. Yaudah gue hankan dulu sahamnya, harga sahamnya naik dulu nih. Nah ternyata nanti fundamentalnya ngikut. Oh labanya ternyata naik. Oh nanti ada sahamnya digabungin. Contoh kayak PANI lah. PANI kan naik dulu. Baru nanti ada reissue, peaknya masuk, ada apa yang masuk. Fundamentalnya yang ngejar ke harga sahamnya. Bukan harga sahamnya drop lagi ke harga fundamentalnya. Mana yang kejadian, nggak ada yang tahu. Kalau stockbook itu gimana cara bacanya? Stockbook ini. Ini kan harga bid offer. Jadi kalau di sini, gue bingung gimana cara baca stockbook. Ini kan yang ngantri 154, 153, 152. Ini yang ngantri jual 155, 156. Ini lotnya. Ini harga terakhirnya. Ini harga kemarin. Ini harga rata-rata. Ini harga IEP. Ini naiknya 1,0,65%. Harga pembukaan. Harga tertinggi. Harga terendah. Ini volume IEP-nya. Frekuensinya 11 ribu. Lotnya 1 juta lot. Value-nya 17 miliar. Tips entry ketika drop dan mantul di intraday gimana ya kok? Ya, banyak time frame. Jadi, contoh daily chart support-nya seribu. Terus, ternyata di intraday-nya nge-drop kan. Nah, daily chart support-nya seribu. Intraday pas kena area seribu, yaudah spekulasi. Bye kan? Mungkin itu lagi turun-turunnya gitu. Tapi karena ada support di daily chart, ya mungkin kita jadi lebih pede untuk masuk gitu. Nah, ketika dia pas kena support daily chart-nya, ternyata mantul ya. Ya, makanya ada banyak time frame. Makanya butuh banyak layar. Nah, kalau kalian lihat, gue di rumah udah gede. Satu layar 34 inch. 37 ya. 37 inch. Ada tiga layar lagi. Makanya jadi, satu ngeliat intraday, satu ngeliat chart daily, satu lagi ngeliat chart yang lain gitu. Oh, jadi cara baca running chart, atau apa yang dicari? Apa cuma untuk tau emiten yang banyak transaksi? Sebenarnya cuma buat tau emiten yang banyak transaksi aja sih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau running track juga rada susah ya. Karena beberapa kan juga kadang dijadikan rame supaya orang pada ngikut kan. Tapi sebenarnya tidak grafnya benar. Makanya lebih mending nyari yang intraday chart aja. Oh, lagi rame. Intraday chart-nya bagus. Lihat ya, value-nya lagi gede nih. Intraday chart-nya bagus. Yaudah, main di sana. Itu aja. Sebenarnya ada value. Value, oke, ini bukan emiten Kompas 100. Atau ini bukan emiten IQ 45. Ini biasa emiten nggak serame nih. Eh, tiba-tiba masuk jadi top value. Top 20, misalnya gitu. Yaudah, pantau. Top reading gue nggak tau. Gue nggak ngerti apa itu top reading. Tips untuk liat bid over. Gue nggak ngeliatin bid over. Jadi, ya trading lah begitu. Oke, sip. Itu aja. Di trading kita hari ini. Gue balik lagi. Ya, jadi. Basic-nya semua ada di playlist e-learning. Kalian bisa nonton lagi ini. Itu kan cuma gue pakai di time frame daily. Ya, mungkin kalian bisa ganti ke time frame yang lebih kecil. Untuk trading yang lebih cepat. Tapi basic-nya semua sama. Makanya gue bilang. Basic-nya tuh harus benar. Ketika basic-nya kalian benar. Kalian mau dilempar pakai cara apapun. Itu akan jadi lebih mudah. Tapi kalau basic-nya salah. Itu mau diampain juga susah. Ya, makanya. Belajar basic itu penting. Oke, mungkin nanti di februari awal kali. Ya, februari awal nanti mungkin akan ada kelas fundamental. Advance. Nanti akan di-info sama Dina. Tapi, siap-siap aja. Oke, sip. Itu aja kelas kita hari ini. Oke. Thank you semuanya. Happy New Year. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax